Oke cuy, balik lagi sama gue Gani, di depan kita sekarang ada satu buah motherboard ya, dari Venom RX, ini adalah Venom RX seri H110 ya, dan dia sudah support SSD NVMe teman-teman ya, dan ini harganya sekitar 590 ribuan, terus dia support gen 6 sampai gen 9, gue dapet infonya ya, oke, garansi 2 tahun dari Asia Raya teman-teman ya. Oke, ini kalau dilihat dari sini, harusnya sama seperti produk Venom RX lainnya ya, jadi mau kalian beli H61, H81, H110, atau H510, terus motherboardnya bakalan seperti ini teman-teman ya, oke. Oke, ini bisa jadi solusi teman-teman ya, jadi kalau teman-teman mau rakit PC pakai yang gen 6 sampai gen 9, contoh lah, kayak gue next nanti mau rakit i3 gen 7 disini ya, tapi pengen dapet performa yang lebih better gitu ya, bisa naruh SSD NVMe disini ya, jadi bisa lebih enak, lebih nyaman ketika nanti teman-teman pakai PC-nya ya. Oke, disini ada backplate teman-teman ya, terus kita dapet kabel SATA 1 biji, terus ini motherboardnya, ada CD driver dan manual teman-teman ya, oke. Oke, kita langsung ke motherboardnya aja, motherboardnya ini ukuran micro ATX ya teman-teman ya, tapi dia yang micro ATX simple ukuran 4 baut ya, 1, 2, 3, 4 ya, jadi kalau kalian pakai casing yang kecil-kecil ini masih cocok banget ya, buat teman-teman yang pengen rakit PC di casing yang nggak terlalu gede gitu ya. Oke, untuk motherboardnya bisa dilihat ya, seperti ini ya, ini harusnya LGA1151 kalau nggak salah ya, kalau salah gue koreksiin aja teman-teman ya, karena gue nggak ngikutin Intel gen 10 ke bawah teman-teman, gue baru ada di dunia rakit di gen 10 ke atas sekarang sampai gen 13-an ya. Oke, dia ada 2 slot RAM ya, ini buat tempat prosesornya, dia pakai CPU 8 pin teman-teman ya, bukan 4 pin, 8 pin, terus ada 24 pin disini, ini harusnya front panel teman-teman ya, oke. Iya, harusnya ini front panel teman-teman ya, terus ini ada SATA 3 biji, ini buat graphic card ya, terus ini ada PWM fan, ini ada audio teman-teman ya, portnya disini ada cukup banyak, ada USB 2, USB 2 lagi, USB 3, ada kabelan, audio jack, ada VGA, ada HDMI ya, dan setahu gue kalau misalnya kita rakit kayak i3 6100, 7100 itu udah ada graphic card-nya ya teman-teman, jadi bisa nyelain tanpa VGA, saya ingat gue ya, tapi kalau mau lebih jauh ya pakai graphic card lagi teman-teman ya. Oke, terus disini gue belum tahu apakah ketika nanti kita pakai SSD NVMe, apakah 3 port SATA ini bakal berfungsi atau tidak ya, nanti akan kita jajal juga ya. Oke, cuman di video kali ini gue hanya akan unboxing aja ya, oke. Oh, disini ada colokan USB 3 teman-teman ya, oke, adanya lip disini ya, ini USB 2-nya disini, ini USB 3, USB 2. Gue bingung juga kenapa ditaruh disini ya, kenapa gak gak di bawah gitu ya, biar kabel manajemennya lebih jelas, tapi gak gak apa-apa deh, ya. Oke, segitu aja paling ya, video kali ini, rakitannya ditunggu aja, sekian dari gue, hati-hati-hati, terima kasih, dan thank you. Bye-bye. Sampai jumpa.